Intro Hai guys, kembali lagi sama aku Di video kali ini, aku bakalan mereview dan bagi-bagi props ID lagi Untuk ID-nya itu ada di dalam video So kalau gitu langsung aja kita menuju rumahnya Oke guys, jadi ini dia rumahnya Jadi untuk di rumah kali ini, aku bikin rumah minimalis estetik Untuk rumahnya itu cuma ada satu lantai Dan untuk kamarnya itu ada dua kamar Yang pertama itu untuk kamar orang tua Dan yang kedua itu untuk kamar anak bayi Dan untuk letaknya itu ada di dekat pantai So kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya Oke kalau gitu kita mulai reviewnya dari sini dulu Untuk di bagian sini itu aku kasih bangku untuk duduknya gitu Lalu untuk di bagian sini itu ada taman Karena disini itu aku kosong jadi aku buat taman Nah disini itu aku kasih beberapa bunga gitu yang berwarna kuning Dan disini itu ada pohon Aku kasih pohon Dan disini itu ada wall lamp Dan disini juga ada pohon lagi Dan untuk di bagian sini itu ada garasi Cuma disini itu garasi untuk motor Karena kalau untuk mobil itu nggak muat Jadi untuk motor aja dan juga sepeda Oke kalau gitu kita lanjut reviewnya Nah di bagian sini itu aku kasih tangga Untuk lacinya itu ada 3 sorok Dan di atasnya itu aku kasih hiasan bunga dari ceri basem Dan untuk di bagian temboknya itu aku kasih lukisan kayak gitu Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian sini Nah untuk di bagian sini itu ada ruang tamu Untuk sopanya itu aku kasih 2 sopa Dan untuk mejanya itu aku pakai meja bulat yang ada kakinya gitu Dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet bulat Lalu untuk di atasnya itu aku kasih lampu gantung yang kayak gini Dan untuk di bagian sini itu aku kasih hiasan dari plan E Dan disini itu ada 3 jendela Dan juga aku kasih gorden Dan disini juga ada plan E lagi Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian selanjutnya Oke untuk di bagian sini itu ada ruang makan Di bagian sini itu untuk ruang makan untuk tamu Nah disini itu ada 4 kursi dan juga 1 meja yang bulat Dan untuk di atasnya itu aku kasih lampu gantung yang kayak gini Dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet yang kayak gini Untuk di bagian sini itu supaya nggak kosong Aku kasih tanaman dari tree Dan disini itu ada 3 jendela Dan juga aku kasih 2 gorden Kalau gitu kita lanjut ke bagian selanjutnya Jadi ini dia meja makan yang kedua Untuk meja makan yang kedua itu cukup sederhana Disini itu aku kasih 4 kursi dan juga meja Dan untuk di atasnya itu aku kasih lampu gantung Aku kasih 3 dan disini itu ada 3 jendela Dan juga aku kasih gorden Dan untuk di bawahnya itu aku kasih karpet kotak Dan disini itu ada plan E Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian dapur Nah untuk bagian dapurnya itu simple aja Disini itu ada waspapel Lalu di bagian sini itu ada rice cooker dan juga ada microwave Dan di bagian sini itu ada kompor Dan untuk di atasnya itu aku kasih lemah digantung Lalu untuk di bagian sini itu ada kulkas 2 pintunya Itu kita lanjut ke bagian ruang keluarga Nah untuk di bagian sini itu aku kasih sopa Untuk sopanya itu cuma ada satu Nah disini itu aku kasih tambahan zabuton Supaya kita bisa duduk gitu Dan untuk di tembok bagian sini itu aku kasih lukisan gitu ceritanya Dan di bagian sini itu ada meja Untuk di atasnya itu aku kasih hiasan dari pohon teri Dan di bagian sini itu ada meja Untuk mejanya itu aku buat kayak gini Dan juga aku kasih karpet bulat Lalu untuk di bagian sini itu ada laci gantung gitu Dan untuk di pinggirannya itu aku kasih lampu gantung yang bulat gitu Dan untuk di atasnya itu aku kasih AC Dan untuk backgroundnya itu aku kasih garis-garis gitu Dan untuk di bagian sini itu ada jendela Supaya lebih terang gitu Dan juga aku kasih gorden yang warna hijau Supaya lebih nyambung gitu sama benda yang lainnya Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian kamar mandi dulu Nah untuk bagian kamar mandinya itu simple aja Kita review dari sini dulu Untuk di bagian sini itu ada toilet Dan juga ada tisu toilet Dan di bagian sini itu ada wastafel Dan juga aku kasih laci Dan untuk cerminnya itu aku pakai cermin kayak gini Dan di belakangnya itu aku kasih cahaya gitu Dan untuk di bagian sini itu aku kasih rak untuk naruh handuknya gitu Dan di bagian sini itu ada sekatan kaca gitu Supaya airnya itu nggak nyipret gitu Dan di bagian sini itu ada shower Dan juga aku kasih bed up Untuk lantainya itu aku pakai lantai kotak-kotak gitu ya guys Kalau gitu langsung aja kita masuk ke kamar yang pertama Nah jadi untuk kamar yang pertama itu untuk kamar orang tuanya Kita mulai review dari sini dulu Untuk di bagian sini itu aku kasih lampu yang estetik ini Dan untuk background belakangnya itu aku kasih garis-garis gitu Dan juga aku kasih asek Lalu untuk di bagian sini itu aku kasih lampu bulat kayak gini Aku kasih dua Dan untuk kasurnya itu kayak gini simple aja dan minimalis Dan untuk bagian bawahnya itu aku kasih karpet bulat Lalu untuk di bagian sini itu aku kasih hiasan dari pohon tri Dan di sini tuh ada cermin untuk berdirinya gitu Cermin berdiri Untuk di bagian sini itu ada laci Untuk lacinya itu ada banyak sorobnya gitu Di sini tuh untuk naruh sesuatunya gitu Dan untuk di bagian sini itu ada meja rias Untuk bangkunya itu aku buat dari zebuton Dan di sini tuh ada laci Dan juga ada cermin bulat Dan untuk di belakangnya itu aku kasih cahaya gitu Dan untuk di bagian sini itu ada jendela Dan di sini tuh ada walem Dan juga ada jendela lagi Cuman di sini tuh aku nggak kasih gorden Karena kalau dikasih gorden itu terlihat nggak bagus gitu Jadi aku nggak kasih gorden Lalu untuk di bagian sini itu ada lemari Untuk lemarinya itu aku buat dari cube Dan juga lemarinya itu ada kakinya gitu loh guys Kita next ke kamar yang kedua Oke kalau gitu langsung aja kita masuk Jadi untuk kamar yang kedua itu untuk kamar bayi Kita review dari sini dulu Untuk di bagian sini itu aku kasih beberapa gerak gitu Nah di sini tuh ada tanaman dari pohon tri Dan di bawahnya itu ada boneka gitu Dan juga untuk di bawahnya lagi itu ada kotak gitu Oke untuk backgroundnya itu aku kasih garis-garis gitu Dan juga aku kasih tambahan wallpaper Dan untuk di bagian sini itu adalah ranjangnya Jadi untuk ranjangnya itu kayak gini Untuk di pinggirannya itu aku kasih pagar gitu Supaya nggak jatuh gitu anaknya Nah di sini tuh juga ada pagar lagi Nah di bagian sini itu aku kasih beberapa bantal gitu Dan untuk di atas sini itu aku kasih lampu gitu ceritanya Lampu bintang Tapi nggak ada lampunya sih sebenarnya mah Dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet kaki Jadi untuk kamarnya itu aku terinspirasi dari Pinterest Kita next ke bagian sini Untuk di bagian sini itu ada laci Laci kecil Dan untuk di atasnya itu aku kasih hiasan Ada sepeda Dan untuk di bagian sini itu ada jendela Dan di bagian sini juga ada jendela lagi Dan juga aku kasih walem Lalu untuk di bagian sini itu ada lemari anaknya Dan untuk tembok bagian sini itu aku kasih aksen kotak-kotak itu Supaya terlihat lebih bagus dan nggak polos Dan di atasnya itu aku kasih AC Oke guys itu dia kamar baliknya Kalau gitu kita lanjut reviewnya Oke kita ke bagian sini Untuk di bagian sini itu ada plane E Dan di bagian sini itu ada rak untuk naruh sesuatunya gitu Dan di bagian sini itu ada mesin cuci Jadi untuk mesin cucinya itu aku kasih disini Karena di kamar mandi itu nggak muat Jadi aku kasih disini Nah disini itu ada mesin cuci Dan juga ada washtapel untuk cuci pakaiannya gitu Oke kalau gitu kita keluar ke samping Nah untuk di bagian sini itu nggak ada apa-apa Disini itu aku kasih pohon beri Dan disini itu untuk tempat naruh motornya gitu Oke guys itu dia rumahnya Semoga kalian suka ya sama rumahnya Dan jangan lupa untuk like rumahnya Oke terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe Oke sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Oke bye bye